P.T. Elang Mahkota Teknologi TBK akan membagikan dividen tunai sebesar Rp10 per saham, nilai tersebut setara dengan 11% dari laba bersih tahun buku 2022. Adapun pembagian dividen tersebut sudah termasuk dividen intrim Rp5 per saham, dividen intrim itu sudah dibayarkan pada 27 September 2022. Wakil Direktur Utama Elang Mahkota Teknologi Sutanto Hartono mengatakan, rupat umum pemegang saham tahunan menyetujui EMTK akan membagikan sisa dividen senilai Rp5 per saham. Menilik laporan keuangan per 2022, EMTK mencatatkan laba bersih sebesar Rp5,44 triliun. Nilai tersebut turun 2,85% secara tahunan dari Rp5,6 triliun di 2021. Dari sisi top line, Elang Mahkota membukukan pendapatan Rp15,52 triliun, meningkat 21% dari tahun 2021 yang sebesar Rp12,84 triliun. Terakhir kali Elang Mahkota membagikan dividen pada 2018 dari laba tahun buku 2017. Kala itu, Elang Mahkota Teknologi membagikan dividen sejumlah Rp225,60 miliar atau Rp40 per saham. Terima kasih telah menonton!